Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman apa kabar Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam Lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Alhamdulillah kali ini aku akan sharing lagi Pengalaman sholawat dari teman-teman kita Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya Testimoni sholawat, langsung aja kirimin Testimoni teman-teman ke email aku meliza.arneriajimba.com Kalau bingung cara kirim email gimana Ini caranya Nah kamu klik gmailnya Kemudian kamu klik tulis Nah di kepada tuh kamu masukin atau ketik email Yang kamu tuju Email aku meliza.arneria.gmail.com Kalau udah Kamu ketik di Bagian subjek itu judulnya Testimoni atau dikosongin juga boleh Nah ditulis email Baru kamu ketik testimoninya Disitu bisa kirim panjang Kayak apa juga bisa Jadi jangan ngetiknya di subjek ya Karena banyak yang kirimnya di subjek Akhirnya kepotong-potong testimoninya Gitu gampang kan teman-teman Kalau udah kalian klik bagian kanan atas Tuh yang warna biru ada panah Kesamping kanan gitu Ada gambar panah ke kanan gitu Itu di klik Kalau itu di klik itu sudah terkirim Nanti ada notifnya kok terkirim Kirim tuh ya kan Gampang kan Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini Jangan pernah lelah ada nikmati setiap salawat Dan jangan pernah lelah salawat Yakinlah semua akan baik-baik aja Kedua buku ini buku aku Insya Allah buku ini bisa jadi Temannya teman-teman Jadi penyemangat ya teman-teman Dalam ngejalanin hari-hari Yang penuh dengan ujian demi ujian Ya nih Kalau mau beli langsung aja Ke Gramedia Atau teman-teman bisa beli ke admin Ini nomernya Atau kalian nanti bisa klik linknya di deskripsi box Yang tinggal di luar negeri Beli e-booknya aja Nanti klik linknya Di deskripsi box ya Dan buat kalian yang mau punya tasbih seperti aku Langsung aja Ke mm.official1 Macem-macem banget modelnya Bagus-bagus insya Allah Awet Nah kisah kali ini datangnya dari Mbak Dian di Medan Mbak Dian ini menikah di tahun 2015 Tanpa restu orang tua Tapi Alhamdulillah di tahun 2016 Tahun 2016 Lahirlah anak yang pertama Masya Allah Suaminya Mbak Dian ini Awalnya kernet kuli bangunan teman-teman Dan Masya Allah jadi kepala tukang Yang selalu dapet proyek-proyek besar Dari tahun 2016 Sampai tahun 2021 Kehidupan Mbak Dian ini lumayan teman-teman Jadi Mbak Dian ini Pada saat itu ya Di tahun 2016-an Dapet uang dari suaminya 1 juta per minggu itu lumayan banget Karena kondisi anaknya baru satu Masya Allah Sampai akhirnya mereka tuh bisa beli motor Vario case harga 22 juta Dan bisa beli tanah case Seharga 55 juta Pokoknya kehidupannya tuh Masya Allah banget deh teman-teman Selain jadi ibu rumah tangga Mbak Dian juga jadi owner Arisan Kelompok Arisan ini sampai ada 8 Tuh teman-teman Masya Allah banget ya kehidupannya Itu lumayan lama loh Dari tahun 2015 menikah 16, 17, 18, 19, 20, 21, 6 tahun Misalkan di 5 tahun pertama Banyak ya ujian Entah kesulitan ekonomi Sulit punya anak Tapi ini sama Allah dimudahi Punya anaknya gampang Ekonominya juga gampang Namanya juga hidup Gak ada yang mulus-mulus aja Di awal tahun 2022 Awal kehancuran Bagi keluarganya Mbak Dian Mbak Dian dan suaminya Kepikiran untuk membangun rumah Dari tanah yang mereka beli itu loh Yang 55 juta Mereka membangun tuh Tapi kan duitnya gak ada Mulailah mereka pinjam Ke bank Dengan surat tanah Dijadikan jaminan Setelah dapet uangnya 50 juta Dari bank Boro-boro bisa ngebangun rumah katanya Padahal niatnya Itu uang buat bangun rumah Gak apa-apa deh Bangun rumah seadanya aja Daripada kita kontrak terus Tapi ya Allah Itu uang abis Gak tau entah kemana Kayaknya abis aja tuh 50 juta Dari mulai cicilan pertama Kedua Ketiga Sampai cicilan ketujuh Lancar Dan bisa juga kan bayarnya dari uang yang ada itu Yang 50 juta itu Tapi di cicilan ke delapan Udah gak bisa bayar lagi Udah gitu suaminya juga Udah gak dapet proyek-proyek besar lagi Sepi Katanya dulu 2016 sampai 2021 Itu gak pernah sepi proyeknya Selalu dapet borongan-borongan Ini sama sekali teman-teman Enggak Akhirnya karena suami gak kerja Berbulan-bulan Cicilan juga nunggak berbulan-bulan Mau gak mau Hidup terus berjalan Kita kudu makan Dan cicilan juga mesti dibayar Jadinya Mbak Dian Pakailah duit Arisan yang dipegang Jadi dari tiap kelompok tuh Dipakein duitnya Jadi misalnya nih ya Kelompok pertama udah waktunya narik Ditutup pake kelompok Yang keberapa kedua Karena kelompok yang pertama Uangnya udah kepake Buat bayar cicilan bank Sama buat makan sehari-hari Karena kan suami gak kerja nih kondisinya Kemudian nanti Di kelompok kedua Juga ada yang narik Pake lagi duit dari kelompok yang lain Sampai totalnya itu Banyak banget teman-teman Sampai akhirnya Mbak Dian udah gak bisa nutup lagi Ketika ada yang Dapet arisan gak bisa ngasih Ngasih uang arisannya kurang Marahlah tuh orangnya Sampai ada Banyak orang yang uangnya Merasa kurang Itu nagih Semua marah-marah Maki-maki ke rumahnya Mbak Dian Kondisi lagi ada Suaminya di rumah kan Suaminya lagi gak kerja Suaminya marah besar Sampai Jadi begini ya Karena suaminya gak tau nih Kalo Mbak Dian ini Pake duit Arisan Buat Nutupin semuanya Akhirnya itu Sampai marahnya Handphone yang Mbak Dian Dibanting Malemnya Suaminya Mbak Dian Ngebujuk Si Mbak Dian ini Kamu kenapa Kenapa gak bilang sama aku Ada apa sebenernya Aku jadi kayak gini Akhirnya sambil terisak-isak Mbak Dian cerita Aku ini pake uang arisan Karena buat nutupin Kekurangan kita Karena kamu lagi gak kerja Yaudah Kalo gitu Besok kita Gadein motor kita Motor yang dibeli case Akhirnya digadein Kau digadein sih Kayak dilisingin Katanya gitu kan Jadi minjem Pake Surat Si motor ini gitu ya Minjem surat Sebagai jaminannya Dilisingin Dapetlah 10 juta Dan itu gak cukup Temen-temen Masih kurang Buat nutupin Hutang-hutang ke orang-orang Itu belum cukup Karena ada satu orang Satu orang juga Yang 15 juta Utangnya gitu Jadi Mbaknya Belum ngasih uang Ke orang itu Satu orang ya 15 juta Belum orang-orang yang lain Banyak banget Gak cuma pake uang arisan Mbak Dian juga Berhutang ke rentenir Wah aduh Itu rentenirnya Gelak banget katanya Sampai di ancam-ancam Mau di Tuh temen-temen Dan akhirnya Suaminya mikir Yaudah deh Aku pinjem ke orang tua Aku dulu aja deh Pulang deh ke rumah orang tua Pinjem uang Untuk bisa nutupin Semua hutang-hutang Diceritain lah semua Sama suaminya Suaminya Mbak Dian ini Dia cerita ke orang tuanya Boro-boro dipinjemin Katanya Bukannya dipinjemin Malah disuruh cerai Dan suaminya Setuju Untuk Nyerain Mbak Dian Ya Allah Sedih banget ya Padahal kan Sampai berhutang Begini karena apa Karena gak cukup Karena suami lagi gak cari duit Kenapa sekarang jadi disalahin Harusnya kan kita sama-sama ya Harusnya kan saling sama-sama Nih gimana jalan keluarnya Gitu ya Dan saat itu juga Suaminya Mbak Dian Nelfon papanya Mbak Dian Buat ngembalikan Mbak Dian Pak ini anaknya besok dijemput aja Karena sudah gak dipake Ya Allah Hancur hatinya Mbak Kenapa bahasanya begitu ya Udah gak dipake ya Jadi sampai hancur hatinya Mbak Dian ini teman-teman Sampai akhirnya pada saat itu juga Papanya Mbak Dian Jatuh sakit Karena kaget Shock denger begitu kan Ditelepon Dan besoknya Papanya Mbak Dian Ngejemput Mbak Dian Dan sedihnya lagi Anak-anak gak boleh diajak Anak-anak ikut sama suami Waduh Hancurnya dobel-dobel ya Masih mending deh Kita gak punya duit Dikejar utang Tapi pisah dari anak itu Sedih banget teman-teman Entah bagaimana deh Rasanya ya Hancurnya tuh udah Udah ibaratnya Mbak Dian tuh udah Jatuh ketibaan tangga lagi Mbak Dian Ya Allah Nah sampai di rumah Bapaknya Di rumah mama papanya Mbak Dian Di sana Mbak Dian Akhirnya Gak sengaja Ketemulah sama Viti aku teman-teman Yang di IG Dan video di TikTok Mulailah ngedawamin Salawat Katanya 5000 sampai 10.000 salawat Jibril Salah Allah Ala Muhammad Salah Allah Ala Muhammad Salah Allah Ala Muhammad Terus dibaca Kemudian Papanya bilang Kamu ke rumah adik kamu aja deh Biar kamu tuh Tenang pikirannya Main ke rumah adikmu Jadi jarak dari rumah papanya Ke rumah adiknya Itu 3 jaman Yaudah Mbak Dian ke rumah adiknya Di rumah adiknya Mbak Dian bener-bener Fokusin baca salawat Walaupun katanya Hatinya hancur Teman-teman Hati hancur Remuk berkeping-keping Tapi tetap baca salawat Benerin salat Kemudian papanya nelfon Setelah 2 hari Di rumah adiknya Papanya nelfon Dian Ini anak-anak kamu sakit Tuh Makin sedih Udah jauh dari anak Anak sakit Anak deket sakit aja Kita sedih Apalagi jauh Mbak Dian pasrah Baca salawat Terus berdoa Ya Allah Kalau memang aku harus pisah Aku ikhlas Dan ketika pasrah Pertolongan datang Tiba-tiba malamnya Suaminya nelfon Tadinya Mbak Dian ini Mau nelfon suami Tapi takut Nanyain keadaan anak Itu takut Untuk nelfon suami Akhirnya suami yang nelfon Malam itu juga Suaminya nelfon Besok aku jemput kamu ya Anak-anak sakit Karena kangen sama ibunya Disitu Mbak Dian Nangis teman-teman Ya Allah The power of salawat Besoknya Mbak Dian pulang Ketemu sama anak-anak Dan suaminya Yang udah ada di rumah Orang tuanya Kan Mbak Dian tadi lagi Di rumah adiknya ya Setelah mereka bertemu Suaminya Mbak Dian Langsung meluk Mbak Dian Dan sujud di kaki Mama papahnya Mbak Dian Minta maaf Karena kemarin udah Hilap Dan janji buat tanggung jawab Atas semua hutang-hutang mereka Akhirnya mereka bisa sama-sama lagi Dan sama-sama cari solusi Buat bayar hutang Mbak Dian Karena emang juga gak bekerja Akhirnya fokus Bener-bener fokus Baca salawat Ditambahin munjiat katanya Baca munjiatnya 500 sampai 1000 Dari yang awalnya Gak hafal Jadi hafal 500 sampai 1000 munjiat Ditambah salawat Jibrilnya 4444 kali Sekali duduk Dan Masya Allah Katanya Aneh banget Mbak Tadinya Orang-orang yang Arisani yang nagih Uang Arisani itu Uang Arisani dipakai Sama Mbak Dian Itu marah banget Kesel banget Sama Mbak Dian Tiba-tiba jadi adem-ayem Jadi gak marah-marah lagi Kemudian Suaminya Mbak Dian Mikir untuk Yaudah deh kita jual aja Tanah kita Gitu kan ya Untuk bisa bayar utang Untuk bisa bayar utang-utang kita Utang ke bank Bayar utang ke orang juga Dan Masya Allah Tanahnya dibeli Sama orang yang Uang Arisani dipakai Sama Mbak Dian Yang dipakai 15 juta Itu mau beli Yaudah tanahmu aku jual Gimana kalau aku belinya 35 juta aja Potong-utang Jadi kamu nanti Nerimanya 20 juta Gak mau dong Mbak Dian sama-sama Gak mau lah Kita aja belinya 55 juta Masa iya jualnya 35 juta Masalahnya Harus nebus surat tanahnya Itu loh Yang ada di bank Kalau misalnya dibeli 35 potong-utang 20 Gimana cara nebusnya Gitu kan Gak bisa Mbak Maaf Tiba-tiba orang yang Tadinya mau beli 35 juta itu WA Mbak Dian Oke aku beli 55 juta Potong-utang ya Dan Mbak Dian Nawar Mbak kalau bisa Jangan 15 ya potongnya 10 juta aja Soalnya aku mau ngambil uang Mau nebus uang Yang di bank itu loh Mau nebus surat tanah Yang di bank Sama mau nebus motor juga Yaudah oke Aku potong 10 juta Nanti sisanya 5 juta Kamu kapan aja bayarnya Pas kamu ada aja Masya Allah Sampai Mbak Dian bilang gini Mbak ini tuh takdir Atau karena solawat Ya ini takdir Karena solawat Gitu loh Kan tadinya bingung Ini karena takdir Aku atau karena solawat Ini takdirmu karena solawat Teman-teman Takdir itu ada dua Yang bisa dirubah Dan gak bisa dirubah Teman-teman Yang gak bisa dirubah Contohnya ya kematian Yang bisa dirubah Rejeki kita nih Kalau kita berusaha Ya bisa berubah Keadaan kita Gitu loh Kita punya masalah Kita punya utang Mau selesai gak Ada dua pilihan Kita mau terus meratapi Berakhir dengan Diri Gitu ya Kalau misalnya nyebut ya Dengan diri Tuh ya Atau kita berjuang Berusaha Pasti selesai Kan banyak bisa memilih ya Mbak Dian bisa memilih Atau teman-teman yang ngalamin Masalah yang sama Bisa memilih Mau gimana nih Mau berjuang Ikhtiar langit dan bumi Atau langit aja Ketika ikhtiar bumi Kita gak bisa apa-apa Seperti mbak Dian Kan ibu rumah tangga Yaudah Ngencengin sholawat Benerin sholat Ngencengin ikhtiar langit Selesai Atau mau meratapi Yaudah aku gak bisa bayar Udah aku mendingan Begini aja deh Masya Allah Allah bimbing mbak Dian Mengenal sholawat Dan akhirnya bisa selesai Masalahnya Masalah rumah tangga selesai Masalah hutang juga selesai Jadi setelah dibayar hutangnya Eh dibayar tanahnya Mbak Dian ngambil Surat tanahnya di bank Dan Alhamdulillah Hutang di bank selesai Sisa uang dari jual tanah itu Buat bayar Cicilan motor Jadi langsung dibayar banyak Jadi cicilan motor itu kan Ada 18 bulan teman-teman Cicilan motor 18 bulan Dibayar sama mbak Dian Untuk 7 bulan Jadi sisa 11 bulan lagi Itu cicilannya Itu kalau di total Uangnya sekitar 5 jutaan lagi Dan mbak Dian juga minta doa Dari teman-teman Supaya hutangnya Cepat lunas Kan sisa di motor ini Cepat lunas Dan juga Hutang ke rentenirnya Juga cepat lunas Aku jadi lupa cerita tentang Rentenirnya Jadi si rentenirnya juga Udah maki-maki Tuh katanya teman-teman Udah maki-maki Udah marah-marah Udah mau dipolisiin Segala Tapi Masya Allah Tiba-tiba lembut Artinya Mbak Dian juga berdoa Minta dilembutkan Hati si rentenir Jadi di rentenir ini Ini hutangnya ada 5 juta Tapi sama bunga jadi 8 juta Nah tiba-tiba si rentenir ngomong Ya udah Aku stop bunganya Kamu bayar aja hutang kamu Bayar sesanggupnya kamu Jadi kalau ada uang Bayar ada uang bayar Jadi hutangnya Mbak Dian ini Sama rentenir Yang udah di Ya udah gak Gak dikejar-kejar banget Udah di stop bunganya Sama bayar hutang Ke motor Yang motornya tuh Masih sisa 5 jutaan lagi Kita doakan ya Semoga hutang-hutangnya Segera lunas Amin Nah amalan yang diamalin Sama Mbak Dian Selain baca Salawat Jibrilnya 4444 kali Sekali duduk Kemudian baca Salawat Munjiatnya 500-1000 kali Mbak Dian juga Baca Yasin Waqi'ah Salat tahajud Salat duha Baca istighfar 100 kali Subhanallah bihamdi 100 kali Hasbunallahnya Baca 100 kali Itu semuanya Satu kali duduk Katanya teman-teman Masya Allah Dan akhirnya Masalahnya selesai Tinggal utang yang tadi aku bilang ya 5 juta motor Dan utang ke rentenera Juga 5 juta Yang bisa dicicil semuanya Masya Allah Alhamdulillahnya Walaupun masih ada utang Banyak gak stres Karena ada suami Yang sama-sama tahu Jadi gak sendirian lagi Memikul beban sendiri Dan pesan dari Mbak Dian Teman-teman Yakinlah dengan pertolongan Allah Karena Allah gak akan Ngebiarin kita sendirian Terus aja berpersangka baik Sama Allah Itu pesan dari Mbak Dian Karena Allah pasti nolongin Walaupun kita gak tahu Gimana cara Allah nolongnya Pokoknya selalu ada cara Allah menolong kita Oke teman-teman Terima kasih udah nonton Semoga bermanfaat Dan jadi motivasi Buat teman-teman Semoga teman-teman Yang punya masalah yang sama Seperti Mbak Dian Dan segera diberesin Sama Allah Yang punya utang Utang yang segera lunas Yang punya hajat Apapun Segera diijabah Hajat-hajatnya sama Allah Da'a-da'anya Segera diijabah sama Allah Amin Amin